Sudah jenuh dengan citra minus aparat kepolisian, jangan cepat puas dulu. Yang terbaru, seorang perwira menengah yakni AKBPA Hirudin Hasibuan kini jadi santapan baru warganet. Besai dirinya, membiarkan dan menonton anaknya melakukan kekerasan pada seorang mahasiswa. Seakan memiliki kesamaan dengan kasus Mario Dandi yang menyeret ayahnya Rafael Aluntri Sambodo. Rupanya, jauh sebelum kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam mengincar rekening Akhirudin Hasibuan yang terindikasi mencurigakan. AKBPA Hirudin Hasibuan terakhir kali menjabat sebagai kabak bin opsional di Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, Akhirudin Hasibuan tercatat pernah menjabat sebagai kasat narkoba polres Deli Serang. Dia juga pernah bertugas dipanik satu unit sub-dua dit narkoba polda sumut. Pengalamannya di unit narkoba cukup lama. AKBPA Hirudin diketahui cukup aktif di sosmed. Dia kerap mengunggah potret kesehariannya bersama keluarganya. Atas kasus yang menjeratnya, netizen ramai-ramai menggeruduk laman Instagramnya. Tindak kekerasan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral berimbas pada karir sang ayah, AKBPA Hirudin Hasibuan. Dia dicopot dari jabatannya sebagai kabak bin ops Direkturat Narkoba Polda Sumut. Khabidu Mas Polda Sumut Kompenspol Hadi Wahyudi mengatakan AKBPA Hirudin Hasibuan telah diperiksa propam Polda Sumut. Aksinya yang menolak liru anaknya menganyai mahasiswa terbukti melanggar kode etik polri. Tidak hanya dicopot dari jabatannya, AKBPA Hirudin juga dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus atau patsus dalam tahanan. AKBPA Hirudin dinyatakan bersalah karena membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal. Ternyata kekerasan yang dilakukan Aditya Hasibuan sepertinya terinspirasi dari kelakuan ayahnya yang pernah melakukan tindakan kekerasan pada seorang juru parkir. Saat masih berpangkat kompol di tahun 2017 silam, Akhirudin Hasibuan pernah terlibat dalam kasus kekerasan terhadap seorang juru parkir di Jambak Medan. Saat itu, seorang juru parkir berusia 64 tahun disebut menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kompol Akhirudin Hasibuan. Kejadian itu berawal ketika kompol Akhirudin mengunjungi restoran siap saji di Jalan Adam Mali, Kota Medan. Kemudian, sang juru parkir menegur perwira polisi itu karena parkir kendaraannya di area parkir sepeda motor. Terima ditegur, kompol Akhirudin yang kala itu masih menjabat sebagai kasat narkoba Polresta Deli Serdang tak ragu melakukan kekerasan pada sang juru parkir. Setelah peristiwa itu, kompol Akhirudin Hasibuan dilaporkan ke propam oleh cucu korban. Namun diduga, kasus tersebut mandak aliasa dilanjutkan. Di luar aktivitasnya sebagai perwira polisi, AKBP Akhirudin ternyata seorang pecinta motor gede. Hobinya mengendarai moge kerap ia bagikan di akun Instagramnya etakhirudinhasibuan, baik bersama anak-anaknya maupun dengan koleganya. Bukan hanya itu saja, ayah dari Aditya Hasibuan ini juga punya ketertarikan di dunia motocross. Dirinya pernah mengikuti ajang Extreme Enduro Competition Tanjung Morawa pada 27 hingga 28 Februari 2016 silam. Bagat dan hobi di bidang motocross ini juga turun ke kedua potranya, tanpa terkecuali Aditya Hasibuan. Sejak masih kecil, Aditya ternyata sudah andal mengendarai motor tersebut, seperti yang ditunjukkan di akun Instagram sang ayah. Di akun Instagramnya, AKBP Akhirudin Hasibuan juga kerap mengunggah setiret potret rumahnya yang terbilang mewah. Penampakan rumah tersebut makin tersorot saat polda Sumatra Utara mendatangi rumah mantan kepala bagian Pinox pada Direkturat Narkoba Polda Sumatra tersebut. Tim dari polda saat itu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP Usai Anak AKBP Akhirudin Hasibuan terseret kasus kekerasan. Untuk ukuran polisi, golongan menengah rumah tersebut terbilang mewah. Bak rumah seorang perwira tinggi sekelas jenderal. Tak hanya megah, rumah tersebut juga memiliki halaman yang luas. Belum lagi, pagar rumah tersebut ternyata dikendalikan oleh remote. Versi rumah itu pun terlihat luas bisa menampung empat mobil sekaligus. Punya rumah terbilang elit nyatanya kekayaan ayah Aditya ini bahkan tak mencapai setengah miliar rupiah. Lansir dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN, AKBP Akhirudin Hasibuan, memiliki harta kekayaan sebanyak 467 jutaan. Harta tersebut itu tercatat dilaporkan pada 24 Maret 2021, ketika dirinya baru menjebat sebagai kanit satu subdit satu dit narkoba Polda Sumut. Rinjian kekayaan tersebut terdiri atas tanah seluas 566 meter persegi seharga 46 jutaan. Ada juga satu unit mobil Toyota Furniture Minibus tahun 2006, senilai 370 juta. Tercatat pula, harta kas dan setara kas dengan nilai mencapai 51 jutaan. Walau hanya mencentumkan satu unit kendaraan, pada data LHKPN, KPK berupa satu unit mobil Toyota Furniture Minibus tahun 2006, senilai 370 juta rupiah. Anehnya, dia gerak memamerkan motor Harley Davidson hingga motorkross. Dua kendaraan tersebut tidak tercatat dalam laporan LHKPN. Dengan total harta dan pangkatnya sebagai perwira menengah polisi, maka wajar saja jika publik bertanya-tanya tentang cara mendapatkan Harley Davidson yang harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tersebut. Seolah menjauh pertanyaan warganet, BPATK akhirnya buka suara jika AKBPA Akhirudin hasil buat, terindikasi melakukan tindak bidana pencucian uang atau TPPU. Alhasil, BPATK telah memblokir rekening AKBPA Akhirudin dan anaknya Aditya Simpuan karena tengah dianalisis. Disebutkan jika dua rekening awal yang dibukukan tersebut berisi tabungan hingga puluhan miliar. Peminal uang dalam rekening AKBPA Akhirudin ini jauh lebih besar dari apa yang sebelumnya sudah ia laporkan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN. Sebagai mana diketahui, pada 2021 dia melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki hanya sebesar 467 juta rupiah dan kas terrakas di angka 50 jutaan. Dengan adanya kasus penganiayaan dan dugaan pencucian uang, kini AKBPA Akhirudin Hasibuan terancam hukuman pidana berlapis. Ayah Aditya itu terancam pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Berikutnya, terkait tindak pidana pencucian uang, AKBPA Akhirudin juga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!